Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara lah, Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah kebenaran yang kita harapkan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini, terambil dari kitab Galatia 4 ayat 7 berkata, Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli ahli waris oleh Allah. Marilah kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada kisah kuno mengenai seorang lelaki bernama Astiages yang berniat membunuh pangeran yang masih bayi bernama Cirrus. Lalu ia memanggil seorang prajurit di lingkungan rumahnya dan menyuruhnya membunuh bayi itu. Prajurit tersebut kemudian menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala dan menyuruhnya naik dan menaruh bayi itu di atas gunung supaya mati kedinginan. Tetapi gembala dan istrinya justru mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka sendiri. Karena dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, ia mengira bahwa mereka adalah orang tuanya yang sebenarnya, ia tidak menyadari darah bangsawan dan garis keturunan raja yang ada dalam dirinya. Karena ia berpikir ia seorang petani miskin, ia pun hidup seperti petani. Banyak orang Kristiani tidak menyadari bahwa mereka adalah ahli waris raja. Padahal mereka memiliki hak waris itu melalui Kristus. Mereka hidup seperti petani rohani yang miskin ketika mereka seharusnya hidup sebagai raja. Menurut Rasul Paulus, orang percaya adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ia juga mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Abba, ya Bapak, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli ahli waris oleh Allah. Allah telah memberi kita segala yang kita perlukan untuk hidup penuh kemenangan dan kelimpahan. Jangan hidup seperti petani miskin. Kita adalah anak Allah. Galatia 4 ayat 7 berkata, Penulis kitab Galatia menjelaskan posisi dan kedudukan orang percaya. Orang percaya itu bukan lagi seorang hamba, melainkan seorang anak. Seseorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak Allah. Dalam konteks ini, hamba, merujuk pada status seseorang sebelum ia menerima Kristus, ketika ia masih terikat oleh hukum dan dosa. Namun, ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah, yang artinya ia menerima hak dan kehormatan sebagai bagian dari keluarga Allah. Selanjutnya, ayat ini mengatakan bahwa karena seseorang adalah anak Allah, maka ia juga adalah ahli waris Allah. Ini berarti bahwa seseorang menerima hak untuk mewarisi kekayaan dan berkat yang telah disediakan oleh Allah bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, seseorang memiliki akses ke segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Secara keseluruhan, ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya bukan lagi terikat oleh hukum dan dosa, melainkan telah menjadi anak Allah yang memiliki hak dan kehormatan sebagai anggota keluarga Allah dan ahli waris segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apa perbedaan antara hamba dan anak. Sebelum seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ia berada dalam status sebagai hamba yang terikat oleh hukum dan dosa. Seorang hamba melayani tuannya dan tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, ketika seseorang menerima Kristus, ia menjadi anak Allah. Seorang anak memiliki hubungan yang lebih intim dan personal dengan Allah sebagai bapak yang penuh kasih dan sayang. Seorang anak memiliki hak-hak dan kehormatan yang diberikan oleh Allah sebagai anggota keluarganya, termasuk hak untuk mewarisi kekayaan dan berkat yang telah disediakannya. Perbedaan antara hamba dan anak juga menunjukkan perbedaan antara hukum dan kasih karunia. Seorang hamba terikat oleh hukum, yang membatasi dan menghakimi, sementara seorang anak menerima kasih karunia Allah, yang melimpah dan memberi kebebasan. Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan antara hamba dan anak menunjukkan perbedaan antara agama dan iman. Agama mendorong orang untuk berbuat baik dan taat pada hukum, sementara iman mengarahkan orang untuk memiliki hubungan yang personal dengan Allah dan menerima keselamatan dan kasih karunianya melalui Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hak-hak yang kita terima jika kita sudah menjadi anak Allah? Menurut Galatia 4 ayat 7, seorang anak Allah memiliki hak-hak sebagai anggota keluarganya. Seorang anak memiliki akses kekekayaan dan berkat yang telah disediakan oleh Allah bagi umatnya. Hak-hak yang dimaksud dalam ayat ini meliputi Hak untuk menerima kasih sayang Allah sebagai Bapak yang penuh kasih. Hak untuk menerima kebebasan dari hukum dan dosa. Hak untuk menerima roh kudus sebagai pembimbing, penghibur, dan penolong. Hak untuk memanggil Allah sebagai Abba, Bapak, sebagai tanda hubungan yang intim dan personal dengannya. Hak untuk menerima karunia dan berkat Allah, termasuk keselamatan, pemulihan, kesembuhan, dan kesejahteraan. Hak untuk mewarisi kekayaan Allah yang telah disediakan bagi umatnya. Dengan demikian, seorang anak Allah memiliki hak-hak yang luar biasa sebagai bagian dari keluarganya. Hak-hak ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberikan keselamatan dan pengampunan dosa, tetapi juga memberikan hidup yang penuh berkat dan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Karena itu, pastikan kita sudah menjadi anak Allah agar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Menjadi ahli waris, sebagai manusia hina yang diberikan kuasan menjadi anak-anak Allah, maka kita pun bisa memperoleh warisan dari Allah. Warisan yang akan kita peroleh tentunya adalah keselamatan kekal. Kita harus patut bersyukur atas kesempatan besar ini. Dari kemanusiaan kita yang berdosa mendapatkan kesempatan dan hak warisan dari Allah. Rancangan Allah itu sempurna. Ia merencanakan bagaimana caranya manusia dilepaskan dari kuasa dosa. Itulah yang nampak dalam kehadiran Yesus sebagai manusia di dunia, untuk menebus manusia. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari segala kuasa dosa. Allah di dalam Yesus Kristus dapat mengangkat siapa saja menjadi anaknya. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus diberi hak untuk menjadi anak Allah. Orang Galatia tidak lagi disebut hamba, karena sudah menjadi anggota keluarga Allah. Mereka tidak lagi dibawa kuasa hukum agama yang lama. Sebagai anggota keluarga Allah, orang Galatia sekarang disebut juga ahli waris Allah. Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu ketundukan pada hukum Taurat. Termasuk orang tuanya, yang saat itu juga tunduk dan melakukan berbagai tuntutan hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka semua disebut sebagai hamba hukum Taurat. Dengan kata lain, mereka adalah hamba hukum Taurat. Kehadiran Yesus Kristus adalah untuk mengubah status manusia dari status sebagai hamba menjadi sebagai anak. Sebagai anak tentunya mereka berhak menyebut, Bapak, kepada Allah dan juga berhak menjadi ahli waris. Posisi ini hanya mungkin terjadi karena Yesus Kristus yang telah mengubah status itu dengan segala pengorbanan yang harus dia lakukan supaya manusia yang percaya kepadanya bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hamba bukanlah ahli waris, sehingga mereka tidak berhak menempati kerajaan sorga. Tetapi seorang anak berhak mendapatkan semua itu. Perubahan status itu murni pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih karunia Allah. Sehingga, semua orang percaya kepada Yesus Kristus sekarang juga disebut sebagai anak-anak Allah. Apa yang kita pelajari dari kotbah hari ini? Pertama, kita disebut anak, bukan hamba lagi. Rencana Allah adalah membebaskan kita dari perhambaan. Perhatikan Paulus, ia menggunakan istilah anak yang belum akil balih, namun waktunya akan tiba, dan kita akan mengalami akil balih atau kedewasaan. Analogi ini merujuk pada Kristus, sebelum dia datang kita masih di perhamba, tapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, untuk membebaskan kup perhambaan dalam diri kita, sehingga kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kedua, kita menjadi ahli waris. Karena kita disebut anak, kita juga adalah ahli-ahli waris Allah. Hubungan anak dan ahli waris sudah menjadi kepastian hukum, artinya legal, baik budaya waktu itu, maupun sekarang. Berarti kita yang sebenarnya bukan merupakan ahli waris secara alamiah, kini telah memperoleh status keanakan hanya karena anugerah dan kasih karunianya. Dengan demikian roh dari Bapak memetraikan kita menjadi anak dan ahli waris yang sah di hadapan Allah. Apa yang mengubah nasib seseorang dari hamba menjadi anak yang berhak menjadi ahli waris? Siapapun juga, baik orang Yahudi, non-Yahudi, akan diangkat menjadi anak dan ahli waris bila berada dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya hak ini sangatlah besar dan berharga, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur dan fokus kepada kehendak Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan sebagai orang pewaris kerajaan Allah itu? Pertama, hidup kita harus dipimpin oleh roh Allah. Satu-satunya cara membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan adalah dengan menunjukkan buah roh melalui hidup kita. Tuhan memberikan roh kudus sebagai materai dan jaminan kita sebagai anak Allah. Tanpa roh kudus, kita bukanlah anak Tuhan, sebab anak Tuhan hidup dalam roh. Mereka yang hidup dalam roh, tidak lagi hidup menurut daging. Mereka yang hidup dalam roh tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, dan lain-lain. Ketika kita dipimpin oleh roh Allah, yang menjadi fokus hidup kita adalah Kristus, bukan lagi diri sendiri. Ibarat sinar mercusuar yang membimbing kapal laut, sehingga terhindar dari karang-karang yang dapat menyebabkan karam, demikianlah roh kudus memimpin kita ke dalam hidup dan menghindarkan dari maut. Kedua, hidup kita harus menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana kita disebut anak-anak Allah, sikap dan perkataan kita juga harus mencerminkan Bapak kita di surga. Akhir-akhir ini, banyak sekali orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Bahkan di kalangan pelayan Tuhan, hidup mereka juga tidak memuliakan Tuhan, melainkan mereka membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Seringkali inilah yang akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Sebagai anak, seharusnya kita memuliakan Allah. Seorang ahli waris kerajaan sorga sepantasnya hidup sebagaimana anak raja. Hidup mulia bukan sembrono. Setiap perkataan dan tindakan haruslah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dibalik status ahli waris yang sangat istimewa dan luar biasa, juga ada kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi. Hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga tidak lagi sembrono dan sesuka hati, melainkan harus sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kebenaran yang kita harapkan, sebab oleh roh, dan karena iman, kami menantikan kebenaran yang kami harapkan. Para penganut Yudaisme berupaya agar umat Kristen di Galatia melakukan menambahkan sunat dan melakukan hukum Taurat lainnya di atas iman kepada Kristus agar mereka benar-benar berkenan kepada Allah. Paulus dengan tegas, bahkan dengan keras menolak ajaran tersebut. Paulus telah mengatakan di ayat sebelumnya bahwa seseorang yang mencoba untuk dibenarkan di hadapan Allah dengan menaati hukum Taurat berarti menolak iman kepada Kristus dan orang itu terputus dari Kristus. Paulus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan tanpa Kristus. Kita tidak bisa menaati hukum dengan sempurna, maka Allah akan menyatakan mereka yang tidak berada di dalam Kristus sebagai orang yang tidak benar, termasuk mereka yang percaya pada upaya mereka untuk mengikuti hukum untuk menyelamatkan mereka. Sebagai orang percaya, kita tidak berusaha mencapai kebenaran kita sendiri melalui perbuatan baik, melakukan hukum, atau mengejar kedagingan. Kita tidak mengharapkan kebenaran, karena kita sudah berada dalam kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita telah diterima di dalam Kristus oleh kasih karunia melalui iman. Kita harus menjalani kehidupan dalam lingkup, anugerah, dan bukan upaya mencari kebenaran, karena kita diposisikan di dalam Kristus sebagai anugerah hanya cuma dari Allah. Dan kita harus menunggu dengan tenang, dengan kesabaran, akan Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan tujuan pengharapan kita yang mulia, karena kita, melalui roh, mendengarkan kebenaran yang kita harapkan, ketika tubuh yang fana ini akan mengenakan yang tidak fana dan kerangka fana ini akan mengenakan keabadian. Renungkan, apa tujuan perbuatan baik yang Anda lakukan bagi sesama dan Tuhan? Apakah agar mendapatkan upah keselamatan dari Tuhan, bukankah perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan respon kita karena kita telah mendapat anugerah keselamatan darinya? Marilah kita berdoa sejenak. Ya, ala Bapak Surgawi, berilah aku kesabaran dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bantulah aku untuk semakin mengenalmu dari hari ke hari. Dan semoga kehidupan dan ucapanku menjadi cerminan sejati dari kehidupan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dalam nama Yesus. Amin. Seorang anak raja harus mencerminkan karakter Bapaknya. Demikian renungan dan kotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara apapun keadaan saudara. Tuhan memulihkan. Puji Tuhan saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita dapat meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firmanmu yang telah kami renungkan bersama. Ya Bapak dimana saat ini kami sudah belajar bahwa pasti ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan engkau. Dan kami tahu bahwa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberi keberuntungan di dalam kehidupan kami adalah dimana sekalipun kami menghadapi situasi sulit sekalipun, kami menghadapi masalahpun, itu dapat menyatakan kasih karuniamu. Sekalipun kami berada dalam situasi sulit seperti di padang gurun, selalu ada kasih karuniamu, yang dinyatakan bagi kami dan kami pun belajar ya Tuhan bahwa sekalipun kami tidak sempurna, ketika kami merindukan engkau dan kembali kepadamu, engkaulah yang terlebih dahulu berlari merangkul kami, menyatakan kasihmu bagi kami. Artinya siapun kami dan bagaimana kami, terimalah kami di hadapanmu ketika kami rindu akan engkau dan engkau akan memulihkan kami. Tuhan yang kami percaya, sesuai dengan janji firmanmu, juga bahwa engkau akan membangun segala runtuhan, segala masalah, persoalan beban, apapun itu penyakit, apapun itu Tuhan, akan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapak yang di surga, kami bersyukur buat janji firmanmu dan kami akan terapkan firmanmu di mana kami akan selalu merindukan engkau. Di dalam hidup kami ini Bapak, hamba berdoa, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anakmu, biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan dan pulihkanlah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa, mari naikkan segala permohonan saudara dan kita sepakat di hadapan Tuhan, terhadap apa yang saudara rindukan tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar, Allah kita sanggup melakukan mukjizat apapun dan bagaimanapun. Situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup dan dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara, itu sebabnya, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada dia dengan iman yang benar, percaya, tiada yang mustahil bagi dia, dan tetap bertekun, berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa dan saudara tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat di sana, dia akan menolong, menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pada malam hari ini. Saya rindu kepada saudara untuk berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara. Apapun yang saudara rindu untuk naikkan atau sampaikan kepada Tuhan saat ini, saya rindu agar saudara memulai saat ini. Saudara ucapkan-ungkapkan di hadapan Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapak di surga, saat ini Tuhan dengarkan seruan anak-anakmu. Bapak dengarkan tangisan anak-anakmu. Apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon. Tuhan engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasamu ya Tuhan. Nyatakan curahan tanganmu dalam kehidupan anak-anakmu. Legakanlah Tuhan segala kerinduan anak-anakmu. Bapak jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat dan yang sedang memohon kuasamu. Menjamah mereka mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tanganmu. Jamah mereka. Ulurkanlah perhatianmu. Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anakmu. Bebaskan anak-anakmu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini datang kepadamu membawa beban berat. Mereka yakin bahwa hanya engkaulah Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Mereka juga memohon campur tanganmu atas masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah, atau persoalan yang sedang mereka hadapi. Bantulah mereka Tuhan dan berilah jalan keluar. Engkaulah Allah yang menolong anak-anakmu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anakmu sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil. Tetapi bagi engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini, masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan menyatakan kuasamu, menyatakan mukjizatmu, dalam kehidupan anak-anakmu. Ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan untuk mengangkat segala beban anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita sangat berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu dia menyembuhkan orang yang sakit, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, hari inipun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari inipun dia tetap sanggup melakukan mukjizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjama saudara dan menyembuhkan saudara. Bapak di surga saat ini kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, Bapak yang baik kami kenal engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapak yang baik, engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Saat ini Bapak bersama dengan anak-anakmu, kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, engkau Allah yang melakukan mukjizat, engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, kerjakan mukjizatmu bagi mereka, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Di dalam nama-nama Yesus angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka, ulurkan tanganmu, jamah tubuh yang sakit, ulurkan tanganmu Tuhan, jamah tubuh yang sakit saat ini dan berikan mukjizatmu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat lagi, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kami percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mukjizat masih ada, segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu dicabut, dalam nama Yesus, kuasamu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus sembuhkan. Anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus, nyatakan mukjizatmu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Saat ini untuk mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu dan jamah mereka. Kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mukjizatmu Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, jamah pencernaan anak-anakmu dan berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan mukjizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah, hanya engkau Allah yang ajaib dan Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali yang sedang mengalami kegagalan. Saat ini dalam nama Yesus pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, kami juga berdoa anak-anakmu yang mengalami hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasamu dan netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, engkau Allah yang berkuasa, engkau Allah yang sanggup, engkau Allah melakukan dan mengerjakan mukjizat dalam kehidupan anak-anakmu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, saudara mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami, mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan, dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara saat ini. Bapak kami yang di surga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, kami mohonkan kesembuhan daripadamu dalam nama Yesus Tuhan, kiranya kami mendapatkan mukjizat Tuhan. Kiranya kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan, kiranya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada saudara kami yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari ikut bersaksi di hadapan Tuhan, bersaksi kepada anak-anak Tuhan lainnya, dengan cara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, ceritakan hal bahagia itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara bahwa Allah kita ajaib, dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit, mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit dan keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa dan panjatkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang ada di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit kiranya sembuhkan, kalau ada suami yang sakit kiranya disembuhkan, kalau ada yang istri yang sakit kiranya sembuhkan Tuhan, kalau ada anak-anak yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, berikan selalu kepada kami kesehatan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Ijinkanlah kami agar kami tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami naikkan segala pujian dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, terima kasih Bapak, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan. Ekonomi bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan, Bapak di surga, saat ini kami Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu di masa sulit ini. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, saat ini kami datang kepada Tuhan-Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, Angkat ya Tuhan, ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik, majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan ketika engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. khususnya ketika engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang terlilit hutang, Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Hamba berdoa, kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan bisnis anak-anakmu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anakmu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya 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 Haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi mereka anak-anakmu yang pegawai baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anakmu, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus, berkati juga para buruh, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu para buruh, Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapak, saat ini dalam situasi banyak penyakit dan sulit seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, nyatakan perkara besar ya Tuhan, bagi kehidupan para medis, jaga dan lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksi bahkan saat ini. Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan, dan juga Tuhan mau campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting. Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapak di surga saat ini hamba berdoa bagi keluarga dan anak-anakmu, berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, dan anak-anaknya. Berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Bapak di surga dan dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini untuk kita naikkan syukur kita, naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Saat ini Tuhan kami percaya mukjizatmu terjadi bagi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur atas campur tanganmu. Kami puji dan sembah engkau, kami tinggikan engkau, kami agungkan. Terima kasih atas segala kebaikanmu dan juga atas segala campur tanganmu. Kami puji dan kami sembah hanya kepada Tuhan saja, syukur bagimu. Bapak, syukur bagimu, terima kasih dan kami percaya mukjizat Tuhan telah dikerjakan untuk kami dan kami percaya mukjizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anakmu. Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini Saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapak di surga saat ini. Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini. Kami mengasihi bangsa ini. Kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasamu dan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bagi mereka anak-anakmu yang hidup di dalam bangsa ini, jadikan menjadi terangmu, jadikan jadi saksi untuk hamba-hambamu di bangsa ini. Jadikan semuanya menjadi saksi terang Tuhan untuk menua jiwa-jiwa pakai semua anak-anakmu. Pakai hamba-hambamu untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan kepada Tuhan. Berkati gerejamu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, dalam nama Yesus berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa, berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan, biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, agar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa sulit ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong, agar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Agar kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus berkatilah Tuhan keadaan politik bangsa ini, ajar semuanya untuk matang berpolitik. Demi kemajuan bangsa dan negara, kiranya Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan dibisa disingkirkan, Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami, berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Wakil-Wakil Rakyat, para Gubernur, para Bupati, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Lorong, sampai jajaran terendah, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para pemerintahan kami jamah lawat berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta, terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami bagi bangsa ini, Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mukjizatmu bagi kami, ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengaduan kami kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami dan tiada yang mustahil bagimu. Bapak, kami percaya mukjizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anakmu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan dan dengan penuh iman kami berdoa, dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saya percaya melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah dikuatkan dan saya percaya, saudara diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan, dan saya percaya, saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom.